Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Oke baik Bapak Ibu semua, jadi ini adalah kerjasama antara Eco Engine Nusantara dan kami sangat berbahagia sekali kami dari Eco Engine Nusantara khususnya untuk wilayah kota Yogyakarta ini diundang oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pemaparan tentang Eco Engine ini sebagai bagian dari edukasi bagi sekolah Adi Liyata di kota Yogyakarta ini. Semoga dengan pemaparan kami ini bisa membuka wawasan bagi Bapak Ibu semua terutama Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik, sebagai guru tenaga pendidik di kota Yogyakarta ini bisa memberikan memperluas wawasan Bapak Ibu sendiri dan juga bisa meneruskan gerakan atau aksi Eco Engine ini untuk bumi kita yang lebih baik. Jadi karena itu pada pagi hari ini senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu di antara pada pagi hari ini. Nah saya akan menyampaikan pemaparan yaitu tentang apa itu Eco Engine dan bagaimana kita membuat Eco Engine dan manfaat-manfaatnya Eco Engine itu secara garis besar. Baik, jadi saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita mengolah sampah organik kita dengan satu tujuan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi yaitu saatnya untuk kita bergerak bersama untuk membangun bumi kita ini agar lebih baik dan kembali bisa lestari. Nah salah satu caranya itu adalah bagaimana kita mengolah sampah organik. Mengapa kita perlu mengolah sampah kita? Bapak Ibu saya rasa sudah banyak yang sudah tahu karena kita di sini adalah perwakilan dari sekolah-sekolah Adili Yata. Dan gambar yang saya paparkan di sini, di depan saya ini, Bapak Ibu sudah sering melihatnya di berbagai tempat, ini adalah sesuatu yang saya harap tentu saja untuk kita di kota Jakarta ini fenomena seperti ini itu sudah tidak ada, sudah sangat berkurang. Tapi kita masih melihat hal ini di berbagai tempat atau berbagai wilayah di Indonesia. Jadi adalah tumpukan-tumpukan sampah yang seperti ini. Hal seperti ini tentu saja tidak akan pernah kita saksikan seandainya sebagian isi dari semua tumpukan ini itu bisa kita kelola dari rumah kita masing-masing. Jadi jika kita melihat dua gambar ini, maka kita akan memilih mana yang akan Bapak Ibu pilih, yang atas atau yang bawah. Jika kita dihadapkan oleh dua kondisi seperti ini. Kita semua pasti akan memilih yang bawah, kan Bapak Ibu? Kita ingin suasana sekitar kita, rumah kita, lingkungan kita, semua adalah bersih, rapi, daripada kita dipenuhi oleh lingkungan kita, dipenuhi oleh sampah-sampah yang demikian. Namun sekali lagi saya katakan, semua ini bisa terwujud tidak dengan sendirinya. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab yang dinas lingkungan hidup, tanggung jawab pemerintah, tapi semua ini bisa tercapai kalau kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat bisa berprotaktif untuk bisa melakukan sesuatu dari rumah kita masing-masing. Nah salah satunya itu adalah dengan cara kita mengolah, mengolah sampah kita, kita mengolah apa yang sudah kita tidak pakai itu agar menjadi sesuatu yang berguna, bisa kita reuse, bisa kita recycle, atau kita gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Sebelum itu benar-benar kita buang ke TPA. Semoga dengan demikian, maka tempat pembuangan akhir yang sekarang ini menjadi permasalahan di berbagai tempat di seluruh Indonesia itu akan bisa ada solusinya. Tidak menjadi, hanya menjadi tumpukan sampah-sampah kita yang setiap hari semakin banyak. Karena kita tahu bahwa dalam satu tahunnya, sampah yang dihasilkan di seluruh Indonesia itu adalah 67,8 juta ton. Jadi 67,8 juta ton. Sebuah angka yang sangat-sangat besar sekali ya Bapak-Ibu. Nah dari mana 67,8 juta ton per tahunnya sampah Indonesia ini? Itu dari setiap orang Indonesia yang menurut hasil penelitian itu rata-rata setiap hari orang Indonesia itu menghasilkan 0,7 sampai 2,1 kilo sampah per hari per orang. Jadi kalau dihitung 0,7 kilo sampai 2,1 kilo itu rata-rata. Rata-rata. Kira-kira. Jadi per hari per orang atau 67,8 juta ton per tahun. 67,8 juta ton per tahun sampah itu sama dengan ton, juta ton. Itu berapa kilo? Itu sama dengan 67,8 miliar kilo sampah per tahun. Jadi Anda bayangkan kalau jika rata-rata berat satu orang itu adalah 50 kilo, maka itu sama dengan 1,356 miliar orang. Jadi sampah yang dihasilkan di Indonesia per tahun itu sama dengan 1,3 miliar orang. Banyak sekali Bapak-Ibu. Nah, tetapi mungkin kita lihat 1,3 miliar harusnya penuh dong Indonesia. Permasalahannya memang tentu saja tidak semua sampah ini berakhir di TPA. Ada yang sebagian memang sudah kita olah, kita reuse, kita recycle, kita pilih. Tapi juga yang menjadi permasalahan sekarang itu juga tidak semua berakhir di TPA memang, tapi berakhir di sungai dan di lauk kita. Dan di mana-mana. Nah, ini yang masih menjadi problem kita bersama. Bagaimana kita mengedukasi putra-putri, kita mengedukasi masyarakat kita itu agar paling hal yang sangat sederhananya adalah untuk tidak membuang sampahnya sembarangan. Nah, ini adalah fenomena yang sekarang banyak terjadi. Bagaimana di pinggir-pinggir pantai, sampah juga berkebaran di banyak tempat, di sungai-sungai, sampahnya ada di mana-mana. Ini adalah menjadi tanggung jawab dan problem kita bersama. Kemudian di berbagai tempat juga kita melihat ada satu fenomena di mana terjadinya kebakaran-kebakaran di TPA-TPA yang disebabkan oleh gas metan. Jadi proses membusukan yang terjadi di TPA-TPA itu yang tidak normal itu menghasilkan salah satunya itu gas metan yang sudah terbaru. Nah, kita tahu bahwa gas metan bersama dengan CO2, lalu kemudian nitros oksid, kemudian halogen gas, itu adalah empat gas yang menyebabkan terjadinya, yang terjadinya yang kita sebut dengan efek rumah kaca, gas penyebab efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Yaitu gas yang sebenarnya pada dasarnya itu memang sudah ada di bumi kita ini, di atmosfer kita ini. Tetapi karena kondisinya efek gas rumah kaca ini semakin tebal, semakin tebal, yang tadinya berfungsi untuk melindungi bumi kita ini untuk tetap hangat, karena dia sifatnya memantulkan, memantulkan kembali sinar matahari yang masuk ke dalam bumi ini, yang kemudian dipantulkan ke bumi, masuk ke, sampaikan, mungkin dipantulkan kembali ke bumi, tapi sebagian diteruskan kembali ke angkasa. Nah, masalahnya ketika semakin tebal gas atau gas rumah kaca ini semakin tebal, maka yang dipantulkan kembali ke bumi itu semakin banyak, sehingga banyak sekali udara yang terperangkap di langit kita ini, di atmosfer kita ini banyak udara terpangkap, banyak panas yang terperangkap di sana, sehingga menyebabkan bumi kita ini semakin panas. Dan kita tahu bahwa gas metana itu mempunyai efek 21-23 kali lebih besar dibandingkan dengan CK2. Jadi, Bapak-Ibu, permasalahan sampah itu bukan hanya menumpuknya sampah di TPA, tetapi bagaimana sampah itu juga menghasilkan gas-gas metana yang membuat bumi kita ini menjadi lebih panas. Kita lihat inilah kenaikan subuh dari tahun ke tahun, dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2020, dan kalau dibandingkan dari nilai-nilai dari sini, jadi mau derajat kira-kira di tahun 1980 saja, sampai sekarang itu kurang lebih kita itu sudah mengalami satu kenaikan satu derajat sesus. Satu derajat sesus, dan jika semakin naik, yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika dia semakin lebih dari satu derajat sesus itu, yang dikhawatirkan ketika kutub utara dan kutub selatan es yang ada di sana itu mencair semuanya. Maka akan banyak sekali kota-kota yang ada di pinggir pantai itu akan mengalami rop, mengalami airnya akan semakin masuk, dan ini yang sudah terjadi memang di kota-kota seperti di utara pantai Jawa. Dan ini tentu mengkhawatirkan, bagi kita sendiri, satu derajat sesus bagi tubuh kita itu kita sudah meriang-meriang, demang, demikian juga dengan bumi kita ini, satu derajat sesus itu sudah membuat bumi kita itu sudah meriang. Dan ini yang kita alami sekarang ini bagaimana ketika bumi mengalami berbagai permasalahan sekarang ini. Dan kita lihat inilah, dilihat bumi kita perubahan dari suhu bumi kita dari beberapa dekade hingga tahun 2019 yang terekam oleh NASA. Dan kita lihat sekarang sebenarnya bumi kita makin panas sampai sekarang ini. Sangat jauh sekali perbedaannya dari tahun 2000 sampai 2019. Semakin besar merah-merah ini, merah-merah ini semakin banyak, maka itu akan semakin berbahaya bagi bumi kita ini. Nah itulah kemudian fenomena yang kita sebut dengan global warming atau kemanasan global yang akibatkan terjadinya, climate change atau perubahan iklim yang sekarang ini terjadi. Jadi di suatu tempat bisa terjadi sangat panas, di suatu tempat bisa terjadi sangat dingin, di suatu tempat mungkin akan kebanjiran, di suatu tempat mungkin akan terjadi kekeringan. Jadi seperti itulah fenomena yang akan terjadi. Dan itu dampaknya atau efeknya itu adalah sangat besar sekali bagi ekosistem, keseluruhan ekosistem kita ini. Akan banyak sekali kekayaan hayati kita ini yang akan punah, padahal mereka itu semua makhluk-makhluk sekecil apapun itu mempunyai peran yang sangat besar bagi kelangsungan ekosistem kita ini. Jadi sekecil apapun makhluk dia mempunyai peran yang sangat besar bagi kelangsungan ekosistem kita ini. Jadi karena itulah Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa sekarang ini bumi kita ini sedang sakit? Jadi bumi kita ini sedang sakit. Sedang sakit. Sebenarnya virus yang sekarang ini, pandemi yang sekarang ini kita hadapi di bumi kita itu, mungkinkah sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita semua, mungkinkah sebenarnya itu adalah bagian dari bumi kita yang sedang sakit? Karena salah satu efek dari pemanasan global itu adalah terjadinya perubahan. Jadi perubahan bagi bumi dan perubahan bagi setiap makhluk. Dan saya rasa bahwa virus, bakteri, dan semua makhluk-makhluk sekecil apapun akan berusaha untuk mempertahankan dirinya di tengah perubahan dari bumi kita ini. Karena itulah Bapak Ibu perlu satu kerja keras dan peran kita bersama bagaimana kita mengembalikan bumi kita ini untuk kembali bisa lestari. Karena kita hanya punya waktu 9 tahun Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita dan anak cucu kita. Dari mana angka 90 tahun, 9 tahun ini karena menurut PBB, kalau kita tidak melakukan satu langkah cepat di dalam mengatasi pemanasan global ini, maka kita hanya punya waktu 12 tahun untuk mencegah pemanasan global. Ini adalah statement yang diluarkan oleh PBB di tahun 2018. Dan kita sekarang sudah masuk di tahun 2021. Berarti kita hanya punya waktu 9 tahun untuk bergerak secara cepat. Karena itulah hanya dengan satu perjuangan kita bersama, gerakan kita bersama, kita baru bisa menyelamatkan bumi kita ini dan juga kelangsungan dari hidup kita manusia. Karena apapun yang terjadi di bumi ini, dampaknya yang paling besar, efeknya paling besar yang paling kita merasakan itu adalah pada kita manusia. Dan tentu saja yang paling merasakan nanti itu juga adalah anak cucu kita. Karena itulah pada hari ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama bergandeng tangan kita lakukan sesuatu untuk bagaimana membuat laju dari pemanasan global ini semakin melambat. Dan kita tahu bahwa 50-60 persen sampah yang terbuang di TPA itu adalah sampah organik. Dan sampah organik di TPA ini, itu menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat daruh ulangnya sendiri, sampah-sampah lainnya, serta tentu saja seperti tadi, adanya sampah organik itu menghasilkan pembusukan yang abnormal di TPA itu meningkatkan risiko terjadinya redakan kata gas metan yang dihasilkan. Nah, ini yang saya ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau tadi saya katakan 50-60 persen, itu berasal dari mana? Dan kita tahu bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis sampahnya, itu adalah, ini seperti kita lihat di label yang sebelah kiri. Jadi yang terbesar adalah sisang makanan, sisang makanan itu macam-macam, termasuk dari dapur kita. Yaitu semua disebut sampah organik. Plus kekayu, ranting, dan daun, itu juga bagian dari sampah organik. Jadi kurang lebih ya, 50-60 persen. Dan sampah yang terbesar berdasarkan sumbernya, dari mana sumber terbesar dari sampah itu? Yaitu yang terbesar itu altyata adalah dari rumah tangga. Dan pastilah sampah organik terbesar dari rumah tangga, selain tentu saja dari pasar, pasar tradisional, lalu terus kemudian juga dari berbagai pusat. Mungkin perdagangan atau pusat penjualan makanan dan sebagainya. Tapi yang terbesar itu rumah tangga. Jadi pentingnya sekali, kamu mengajak Bapak-Ibu semua, bagaimana kita mengolah sampah mulai dari rumah kita masing-masing. Jadi bagaimana kita mengolah sampah dari rumah kita masing-masing, selain kita memilah sampah plastik, kertas, dan lain sebagainya, yaitu kita dengan membuat eko-enzim. Karena dengan membuat eko-enzim, kita telah mengolah sebagian sampah kita, bagaimana besar sampah kita dari rumah tangga kita, dan tentu saja ini akan sangat mengurangi sekali beban dari TPA. Karena itulah, maka pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu eko-enzim, apa manfaatnya. Selama ini kita selalu mengolah sampah organik hanya sebagai bahan misalnya kompos. Kita buat sebagai kompos yang manfaatnya itu hanya untuk apa? Sebagai kupuk tanaman. Tapi hari ini kita mengolah sampah organik bukan hanya sebagai, bukan hanya nanti bermanfaat sebagai kompos, tapi itu akan memberikan manfaat banyak sekali kepada Bapak Ibu semua. Saya jelaskan gitu, apa itu eko-enzim? Jadi eko-enzim itu adalah sebuah cairan alami yang serba guna, yang manfaatnya banyak sekali, yang merupakan hasil fermentasi. Jadi prosesnya itu adalah fermentasi dari gula, sisa sayuran, dan campuran air. Nanti akan saya jelaskan lebih lau, lanjut tentang hal ini. Hasil fermentasi ini yaitu percampuran dari tiga bahan ini, lalu kemudian di-fermentasi selama tiga bulan untuk wilayah-wilayah daerah seperti Indonesia, topis, dan enam bulan di daerah subtropis, yaitu daerah-daerah yang dengan empat musim. Hasil akhirnya nanti adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Jadi seperti ini bervariasi dari coklat muda sampai coklat tua, tergantung jenis sisa buah atau sayur yang kita gunakan dan gula yang kita akan gunakan. Jadi akan bervariasi warnanya. Siapakah penemu ekoenzim? Penemu ekoenzim ini adalah dokter Rosukon. Dokter Rosukon sendiri, dokter. Dokter Rosukon itu setungguhnya adalah seorang ahli pertanian. Kemudian mendalami tentang ekoenzim, menemukan formula ekoenzim ini dan beliau sudah melakukan penelitian tentang ekoenzim ini selama 20-an tahun, sejak tahun 1980-an. Jadi sejak 1980-an, dokter Rosukon sudah meneliti ini, meneliti tentang ekoenzim ini dan formula ini kemudian dibagikan kepada siapa saja. Dan beliau tidak mematenkan formula ini dengan harapan semakin banyak orang membuat akan semakin baik. Dan kemudian ekoenzim ini diperkenalkan secara lebih luas lagi kebanyakan negara oleh dokter Joen. Dokter Joen ini dari Malaysia. Dokter Joen ini kemudian bertemu dengan dokter Rosukon. Sebenarnya itu karena beliau pada waktu itu mencari pengobatan alternatif untuk suaminya yang menderita sakit kanker. Sampai sekarang suaminya baik, sehat. Sudah sehat dan bisa bebas dari kanker. Nah, pada waktu itulah kemudian sempat judul mempertemukan dokter Joen ini dengan dokter Rosukon. Di Riau sampai mengunjungi dokter Rosukon itu kembali kali-kali ke Thailand dan mempelajari tentang ekoenzim ini. Dari situlah beliau merasakan sekali manfaat dari ekoenzim itu dan kemudian menyebar luaskan secara lebih luas lagi. Dan untuk kita di Indonesia ini, ekoenzim memang diperkenalkan oleh dokter Joen pada waktu itu ke Indonesia. Nah, sebelum kita menjelaskan, saya menjelaskan apa itu, bagaimana kita membuat ekoenzim, saya akan menjelaskan apa sih dulu manfaatnya. Supaya Bapak-Ibu jadi lebih antusias yang ingin belajar bagaimana membuat ekoenzim ketika kita tahu apa itu manfaat ekoenzim bagi kita semua. Kita lihat, jadi manfaat ekoenzim itu sangat banyak sekali. Dia bisa digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari di rumah kita, kemudian nanti kita bisa gunakan untuk kesehatan, kita bisa gunakan untuk menjernikan air, udara, dan tanah kita, mengembalikan ekosistem air, udara, dan tanah kita, dan dia juga bisa digunakan untuk pertanian. Kok bisa? Nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu satu per satu secara singkat. Saya jelaskan satu per satu bagaimana manfaat ekoenzim ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa setiap hari di dalam rumah tangga kita, kita menggunakan semua bahan ini. Bapak-Ibu, coba lihat. Di dapur kita, misalnya. Di dapur kita, kita menggunakan sabun pencuci piring, sabun dapur kita. Mungkin kita juga menggunakan bahan apalagi untuk membersihkan dapur kita, supaya tidak berminyak, kita juga membersihkan. Kita mungkin menggunakan pemuti atau dan lain sebagainya. Kemudian di tempat cucian kita, kita menggunakan deterjen, kita menggunakan pemuti, kita menggunakan pelembut, kita menggunakan kewangi, bahkan sekarang sudah lengkap mungkin, satu sabun cuci di penjem kita itu, ada pelembutnya, ada peluanginya, lalu kemudian ada pemutinya mungkin, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat rumah kita sendiri, kita mengepe lantai, ada sabun lantai. Lalu di kamar mandi kita, kita ada sabun, sabun mandi, ada karbon mungkin, lalu dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada postek atau apalah. Pokoknya yang pembersih-pembersih kawaman di kita atau pengharum ruangan dan lain sebagainya. Ada pasta gigi kita gunakan. Lalu di rumah kita kita gunakan juga kosmitik dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu, pernahkah kita berpikir sebenarnya, pernahkah kita melihat, pernahkah kita membaca komposisi yang ada di semua bahan-bahan yang kita gunakan ini? Apa sebenarnya kandungan yang ada di dalamnya? Pernahkah Bapak-Ibu menyadari bahwa semua bahan-bahan yang kita gunakan di dalam rumah kita, itu sesungguhnya itu adalah bahan-bahan yang sebagian besar itu adalah bahan kimia sintetis yang kalau kita gunakan sebenarnya secara terus menurus, itu sebenarnya adalah racun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sendiri. dan racun bagi bumi kita ini dan bumi kita. Jadi, mungkin kita mengatakan bahwa kalau itu sudah dijual, pasti itu sudah melalui penelitian yang aman untuk digunakan bagi diri kita, bagi kita. Tapi Bapak-Ibu, permasalahannya itu adalah kita menggunakannya itu bukan sekali, kita menggunakan dua kali. Tapi kita menggunakannya itu sehari dua kali. Mandi, misalnya. Kita menggunakannya 365 hari, setahun. Kita menggunakannya bukan setahun, tapi kita menggunakannya puluhan tahun. Jadi, kenapa? Mungkin kita, Bapak-Ibu, tidak sederhana saja. Kita semua di sini adalah penelitian pendidik. Tapi kita sering mendengar bahwa sekarang di lingkungan kita atau orang-orang yang kita kenal itu adalah bahwa kita mendengar, oh si A, kanker. Si B, menderita kanker. Si C, orang kita kenali menderita kanker. Mungkin sekian tahun yang lalu, sedikit kita mendengar. Tapi sekarang kita melihat banyak sekali yang menderita penyakit kanker. Kasus kanker meningkat. Baik di secara global, dunia, maupun di Indonesia. Mengapa sakit kanker ini sangat meningkat, Bapak-Ibu? Pernahkah kita bertanya, apa penyebab kanker ini? Salah satu itu adalah bahan kaksimogenik, yaitu dari bahan-bahan kimia yang kita pakai, yang kita paparkan ke kulit kita, yang kita paparkan ke mulut kita. Bahan-bahan, deterjen, dan lain sebagainya itu. Sehingga sedikit mungkin tanpa kita sadari, kita sudah memasukkan yang melalui kiri. Nah, karena itulah Bapak-Ibu, lalu apa solusinya dari ini semua? Nah, kami memberikan solusi kepada Bapak-Ibu. Saya sekarang ini sedang tidak jualan. Saya bukan jualan di sini. Saya tidak menjual eko-engine. Karena eko-engine itu tidak dijual. Eko-engine itu kami berikan kepada sukarela, kepada orang yang membutuhkan, tapi dengan jatah-jatnya yang mau membuat sendiri. Nah, kita bisa seluruhnya kita ganti bahan-bahan kita dengan eko-engine atau kita campur, Bapak-Ibu, untuk menetralnya. Menetralkan jat-jat kimia yang ada di bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari. Pertama, eko-engine kita bisa gunakan sebagai pembersih lantai. Kita gunakan, campurkan ke air yang kita gunakan untuk mengepe lantai. Ya kan, mengepe lantai. Boleh kita campurkan dengan sabun pele lantai, tapi kalau saya, ya, bunyi pakai eko-engine. Kedua, kita bisa membersihkan rumah tangga kita. Campurkan dengan sedikit sabun, kita bisa membersihkan dapur kita yang bekas kita masak, yang berminyak-minyak itu, Bapak-Ibu akan melihat sendiri bagaimana bahan campuran dari eko-engine membersihkan dapur kita dengan sangat mungkitat. Dan minyak-minyak itu gampang sekali lepas. Kita kici piring kita, piringnya itu keset. Bapak-Ibu, saya menyampaikan karena saya sudah mencobanya selama 1-2 tahun, sampai 2 tahun. Bapak-Ibu, kita bisa menggantikan juga, mencampurkannya dengan deterjen kita. Bisa, kita tidak perlu pakai pelembut, kita juga tidak perlu pakai pewangi. Nanti hasil pakai yang kita akan lembut, Bapak-Ibu. Lalu, terus kemudian kita bisa, kita bisa menggunakannya sebagai karbol dan pembersih alami. Jadi, kita bisa membersihkan kamar mandi kita dengan eko-engine. Toilet kita dengan eko-engine. Kamar mandi Bapak-Ibu akan bersih dan tidak akan bang. Kita tuangkan kloset seminggu dua kali. Kloset eko-engine kita sebegukan dua kali. Maka dia akan membantu proses penguraya yang ada di dalam septic tank kita. Sehingga septic tank kita itu tidak gampang tegur. Kita bisa campurkan ke dalam sabun. Ke dalam sabun cuci tangan, sabun cuci piring kita, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, kita bisa gunakan eko-engine ini untuk membersihkan pesticida dan kuman-kuman pada sayur dan buah kita. Jadi, satu baskom air, kita kasihkan eko-engine. Satu atau dua tutup motor ini, kita rendang sayur kita 45 menit sampai satu jam. Maka kita akan melihat sayur-sayur kita ini akan menjadi lebih segar. Menjadi lebih segar. Yang tadinya sudah layu-layu dari pasar. Kemudian 45 menit, satu jam ini akan lebih segar. Sayurannya akan lebih enak. Silahkan dicoba, Bapak-Ibu. Lalu untuk perawatan diri. Untuk perawatan diri, kita bisa menggantikan atau menggantikan odol kita, pasta gigi, itu dengan eko-engine. Jadi, kalau saya, saya sekarang sudah tidak menggunakan pasta gigi lagi, saya guni dengan eko-engine, tapi tentu saja dengan pengenceran, Bapak-Ibu. Satu gelas air yang saya gunakan untuk besok gigi, untuk kumur, dan sebagainya. Jadi, satu untuk cuci muka, itu saya gunakan satu tutup eko-engine saja. Satu tutup botol dengan air satu gelas. Saya gunakan untuk disikap gigi dan untuk kumur-kumur, Bapak-Ibu. Satu hari dua kali, apalagi di masa COVID ini. Dan pulang dari mana-mana, saya kumur-kumur dengan air yang dicampur dengan eko-engine, digargel seperti ini untuk membersihkan kerongkoman kita. Kita bisa campurkan pada sampo dan sabun mandi kita. Campurkan dengan perbandingan satu-banding satu. Itu bisa. Kita bisa gunakan juga sebagai tuner campuran pada krim wajah. Bapak-Ibu, eko-engine bisa untuk mengatasi jerawat, jerawat, dan berbagai hal lainnya. Jadi, kita lanjutkan lagi. Saya secara cepat. Jadi, eko-engine adalah alternatif alami daripada bahan kimia sintetis berbahaya di dalam rumah tangga kita. Selain itu, kita menggunakan eko-engine, kita menggunakan wadahnya ini dari botol-botol bekas. Kemudian, kita juga mengurangi kemasan-kemasan produk rumah tangga. Itu adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana manfaat eko-engine ini bagi kesehatan, Bapak-Ibu? Kita pada waktu mandi, kita bisa mencampurkan air, satu ember air yang kita pakai untuk mandi dengan 50 mili sampai 100 mili eko-engine kita pakai untuk mandi. Kita akan merasakan sekali, kulit kita menjadi lebih lebab. Artinya, tidak kering. Lalu, kemudian kita bisa merendam kaki kita dengan eko-engine, merendam kaki. Jadi, larutan 30 mili eko-engine ini kita larukan 30 mili eko-engine ini ke dalam air pada suhu 38-40 derajat. Lalu, kemudian, artinya kita sediakan ember, lalu kita isi air hangat. Lalu, kemudian kita masukkan 30 mili eko-engine kita rendam kaki selama 20 menit. Akan memperlancar pergedaan darah, memberi rangsangan terhadap titik-titik sarat, dan titik refleksi pada telapak kaki. Jadi, ini sudah banyak yang mencoba. Kemudian, kita bisa gunakan ini sebagai sanitizer. Ini boleh coba. lalu, kemudian kita bisa mengatasi semua berbagai macam luka. Baik itu luka bakang, luka tergores, luka-luka seperti ini. Dan kemudian luka diabetes, juga luka yang karena kita kelamaan berbaring. Kita bisa menggunakan ini semua dengan eko-engine. Tentu saja dengan penanganan khusus. Kalau kita luka iris atau luka kena kaca seperti ini, kita gunakan eko-enzyme murni. Artinya, tanpa campuran. Tapi kalau untuk luka-luka yang lainnya itu tergantung besar-kecilnya luka. Tentu saja harus konsultasi dengan kami, para kader yang sudah berpengalaman. Tapi kita bisa gunakan ini semua dengan eko-enzyme. Ini adalah contoh-contoh kasus. Gambar-gambar ini adalah mereka yang sudah menggunakan eko-enzyme untuk menangani berbagai kasus ini. Ini sebagai contoh, ini adalah luka diabetes. Luka diabetes sebelum 2 hari sudah pakai dan kemudian setelah pengobatan dengan eko-enzyme. Sudah kering lukanya, mengecil. Ini juga sebelum seperti ini. Ini pangkasus pasien diabetes sampai 6 hari sebelah memakai eko-enzyme. Ini juga kasusnya luka diabetes juga. Ini yang pertama, lukus kemudian terakhir 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Jadi ini adalah berbagai kasus penggunaan. Lalu ini adalah luka tergores. Begitu kena luka, langsung dikasih eko-enzyme. Maka kita akan merasa sangat perih sekali awalnya, tapi kita akan melihat bahwa berapa saat kemudian, esok harinya lukanya itu sudah kering. Tidak perih lagi. Kemudian bisa mengatasi berbagai penyakit kulit terutama. Kita tahu bahwa eko-enzyme ini hanya pemakaian luar. Untuk pemakaian luar, yang paling mentok itu hanya untuk umur-umur. Tapi tidak boleh diminum. Itu bisa meredakan infeksi pada alergi. Pada anak-anak, pada orang dewasa juga bisa. Ini kondisi anak ini sebelum dan sesudah. Ini adalah 22 Januari 2018, kemudian 4 Maret 2018. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini juga kondisinya bisulan pada mata, dikompres. Ini dikompres. Tidak boleh kena mata. Ini kita bisa menggunakan juga ada yang meletakkan eko-enzyme di bawah-bawah ranjang-ranjang seperti ini. Buat tidur jadi nyenyak. Baik, eko-enzyme juga akan membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Jadi tahu bahwa sekarang ini kita tidak pernah bebas dari radiasi elektromagnetik. Dari handphone, HP kita yang kita gunakan, televisi, dan berbagai barang elektronik ini sebenarnya tanpa kita sadari itu mengeluarkan radiasi elektromagnetik. Elektromagnetik ke rumah kita. Lalu bagaimana peran dari eko-enzyme ini di dalam mengurangi radiasi ini? Nah, ini adalah contoh percobaan. Ini adalah alat untuk mengukur radiasi sebelum diletakkan eko-enzyme. Ini adalah Wi-Fi. Itu adalah tingkat radiasinya sekian, alat ini mengukurnya. Lalu setelah diletakkan eko-enzyme di sini, ya itu kan radiasinya menjadi kurang. Lama-lama nanti foto eko-enzyme ini yang kita letakkan di TV atau dekat laptop kita ini, nanti eko-enzyme itu akan berubah menjadi lebih gelap. Menjadi lebih gelap. Jadi setemikian. Lalu terus kemudian itu adalah bagaimana manfaat eko-enzyme bagi kesehatan kita. Lalu bagaimana manfaat eko-enzyme ini dalam mengurangi pencemaran udara, air, tanah, dan nanti manfaatnya bagi pertaniannya. Kualitas udara, air, dan tanah. Yang pasti kalau kita mengolah sampah organik dari rumah kita, itu kita sudah mengurangi sampah organik untuk tidak berakhir di TPA. Ini sudah sangat membantu sekali. Kedua, dengan kita mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis di rumah kita yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, otomatis kita mengurangi pencemaran di lingkungan kita. Kita lihat dulu manfaatnya bagi udara. Eko-enzyme itu dapat memperbaiki kualitas udara. Sehingga udara kita menjadi lebih segar, bersih, dan dapat menghilangkan asap dan bau. Jadi ini yang pernah kami lakukan yaitu di TPA, Banyuroto, Pulauan Progo. Pada waktu kita sampai ke sana, itu sangat bau sekali TPA itu. Jadi taulah ya, bau sampah seperti itu. Jauh-jauh sudah tercium baunya. Lalu 10 menit saja, 5-10 menit saja sebegitu disemprot dengan Eko-enzyme. Waktu itu kami ada penyemprotan dengan Pak Bupati, dengan Pak Bupati, dengan Kepala DLH dari Kualang Progo. Hanya 10 menit saja disemprotkan, itu bau-nya hilang. Tentu saja ini harus penyemprotan rutin, tidak bisa sekali. Tapi saat itu juga hanya 10 menit, 10 menit saja, bau-nya itu sudah hilang. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu di kandang-kandang, kandang hewan atau apa-apa itu boleh disemprot dengan Eko-enzyme. Tempat-tempat kita atau tempat kita itu tiba-tiba ada bau yang tidak sedap atau apa, sempurkan saja Eko-enzyme. Nah, sekarang kami lagi mengirim Eko-enzyme ke Kudus secara besar-besaran dan sekitarnya, Kudus, Kudus, Pati, Lora, Tiga, untuk apa? Untuk dilakukan penyemprotan juga secara besar-besaran di sana. Untuk mengatasi, menyehatkan kembali udara yang ada di sana terhadap COVID-19. Nah, untuk di rumah kita bisa menggunakan alat ini, sejenisnya, di pusher atau modifier di rumah-rumah kita, atau menggunakan penyemprotan apapun, kita bisa lakukan penyemprotan rutin di dalam rumpungan kita. Maka kita akan merasakan sekali udara jadi lebih segar dan bersih. Nah, ini adalah tempat pengolahan kompos untuk perkubunan organik. Jakarta-baran dulu bau sekali sebelum disemprot Eko-enzyme, tapi sekarang setelah sering disemprot Eko-enzyme, aromanya itu jadi jauh lebih baik. Maksud-maksudnya sudah berkurang banyak sekali. Nah, lalu bagi air, bagaimana manfaatnya bagi air? Ini adalah percobaan yang pernah dilakukan. Yang pertama adalah satu botol yang diisi air dan minyak, kondisi botolnya akan seperti ini. Lalu kemudian air dan minyak, kita tambahkan sabun cuci piring. Hasilnya begini. Ini juga menjadi dasar kita kenapa? Waktu kita cuci piring, itu piring kita jadi keset. Kemudian ketika air, minyak, terus sabun cuci piring plus Eko-enzyme tadi, kita tambahkan lagi Eko-enzyme, hasilnya seperti ini. Jadi kita mencuci piring, kenapa bisa kesetia? Kita lihat dari percobaan ini. Ini juga menjadi dasar bahwa Eko-enzyme ini dapat memperbaiki kualitas air yang sudah terkenal. Seperti danau, sungai, kot, wokan, kali, dan lain-lain. Dan ini yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita dari berbagai negara dan jurnal-jurnal penelitiannya. Nah, ini ya, misalnya sebelum dan sesudah, sebelum penuangan Eko-enzyme, seperti ini airnya, hidup-idup, agak-agak, dan lain-lain sebagainya. Setelah penuangan Eko-enzyme, airnya itu jadi jernih sampai dasar sungainya itu pun kelihatan. Dia butuh waktu, yang pasti tentu saja nggak langsung berubah. Yang butuh, dia butuh satu waktu. Mikroorganisme baik yang ada dalam Eko-enzyme itu untuk bekerja. Ini yang dilakukan oleh Pak Joni, ya, di Batam ini, ya. Seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Lalu, terus kemudian Eko-enzyme juga bisa digunakan untuk tanah dan untuk mengembalikan, ya, unsur hara pada tanah dan pertaniannya. Jadi, seperti ini, ya, untuk tawa juga bisa. Untuk tanah-tanah yang tadinya gersang, nggak bisa ditanam. Sekarang udah bisa ditanam. Lalu, terus kemudian untuk pemukan. Ya, kan, juga bisa. Dan untuk mengganti pesticida juga bisa, ya, Bapak-Ibu semua. Nah, ini nanti akan kami share juga takaran-takaran ini kepada Bapak-Ibu. Kami sudah menyiapkan modulnya, tinggal Bapak-Ibu pelajari nanti. Ini akan di share oleh DLH. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa Eko-enzyme itu adalah bisa mempunyai manfaat yang begitu sangat banyak, ya. Bagaimana bisa? Karena selama proses fermentasi Eko-enzyme setelah selama tiga bulan itu, setelah tiga bulan itu akan menghasilkan satu mikrobia, mikroorganisme. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tahu bahwa sesungguhnya ekosistem kita ini, 95% itu adalah mikrobia yang baik dan 5% itu adalah bakteri-bakteri atau gini. Jadi, sebenarnya, di dalam ekosistem bumi kita ini sudah berlaku satu mekanisme di mana bakteri yang baik akan bisa melawan bakteri yang tidak baik yang ada di bumi kita ini. Sehingga, sejujurnya, kalau tidak ada bakteri yang baik ini, ya kita mudah sekali bakteri yang tidak baik ini atau kuman-kuman mikroorganisme yang tidak baik ini, ya itu akan berkembak lebih besar karena dia tidak ada di bumi kita ini. Jadi, hari ini, Bapak-Ibu, mengapa kami mengirim Eko-enzyme itu ke Kudus, ke Pati, dan berbagai tempat yang angkah Eko-enzyme-nya tinggi, termasuk DI, sudah mulai naik juga. Bapak-Ibu, mengapa kami melakukan penyemprotan besar-besaran dengan Eko-enzyme? Itu salah satunya itu adalah menyebarkan, menaikkan kembali mikroorganisme yang baik yang ada di dalam Eko-enzyme itu kita naikkan, Bapak-Ibu, biarkanlah mikroorganisme yang baik ini yang nanti akan melawan kuman-kuman atau mikroorganisme termasuk semua virus COVID-19 ini oleh mikroorganisme yang baik ini, Bapak-Ibu. Ini menjadi satu juga dugaan dan sayang bahwa terjadinya pandemi sekarang ini, virus COVID-19 yang terus naik-naik dan naik ini, salah satu terunggaknya karena ketidakseimbangan psikosisi. Virus, bakteri, atau apapun, mereka itu adalah makhluk yang berusaha untuk mempertahan diri terhadap perubahan dari iklim, perubahan dari bumi kita. Dan proses pertahanannya itu adalah berupa mutasi. Jadi kalau sekarang ini kita semprot dengan disinfektan, dengan bahan-bahan kimia yang sudah kita lakukan sejak awal pandemi, tapi tidak membuat virus itu menjadi musnah, Bapak-Ibu. Tapi dia bermutasi, dia berusaha untuk melawan dengan cara melakukan perubahan dalam dirinya itu dengan mutasi. Jadi cara yang terbaik sekarang bisa kita lakukan untuk adalah mengembalikan ekosistem udara kita, mengembalikan ekosistem bumi kita, mengembalikan ekosistem air kita, mengembalikan ekosistem tanah kita. Bapak-Ibu. Jadi kita kembalikan dengan apa? Salah satunya dengan ekoemisi. Kita perbanyak mikro-organisme yang baik bagi bumi kita ini. Agar dia kembali menjadi sistem alaminya. Dengan demikian, semoga ini bisa meredahkan ademi kita. Kemudian, proses fermentasi ekoemisi ini akan menghasilkan enzim abilase, protease, pektinase, perepsidase, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang kenapa membuat dia bisa membantu proses penjenian air, menguraikan lumpur-rumpur minyak yang terkenal di air yang kita buang, minyaknya yang kita buang ke air dan sebagainya. Kemudian dia menghasilkan metabolit mikroba. Metabolit itu artinya dia menghasilkan asam organik, bakteri asam organik, asam laktat, dan berbagai asam lainnya yang juga bisa berfungsi sebagai antibakteri, sebagai antibakteri, anti-ribakteri yang jahat, sebagai antibiotik alami, tapi tidak boleh diminum, Pak Ibu. Sebagai anti, sebagai apa namanya, dia juga mengandung sedikit alkohol, Bapak Ibu, dalam proses fermentasi itu, tapi tidak ingin. Karena itu, dia bisa sebagai juga mengganti, sebagai bisa tektak. Mungkin bisa agak dipercepat, Bulu, sih? Ya, baik. Saya percepat ya. Jadi, Bapak Ibu, saya langsung saja bagaimana sebenarnya cara membuat ekoenzim ini. Jadi, secara cepat, kita hanya butuh tiga bahan, yaitu gula, sayur, atau sisa sayur dan kulit buah, dan air. Dengan komposisi satu, tiga, sepuluh. Satu gula dengan ukuran kilo, kemudian tiga dengan ukuran sayur atau kulit buah, dengan ukuran kilo juga, sayur dan sisa-sisa sayur dan kulit buah, lalu air kita ukurannya liter. Ingat ya, Bapak Ibu, jangan salah ukuran. Walaupun gula kita cair tetap takarannya berupa kilo. Lalu, bagaimana cara kita membuatnya? Dulu, wadah kita. Kalau volume-volume wadah kita itu 10 liter, maka maksimal airnya itu adalah 6 liter atau 60 persen. Maksimal. Rata-rata kita menggunakan 50 sampai 60 persen air dari volume-volume wadah. Seandainya misalnya wadah kita 10 liter, maka air kita itu adalah 6 liter. Seperti ini contohnya, gulanya 600. Gulanya berapa? 1 persepuluh atau 10 persen dari air, yaitu 600 gram. Lalu, sayur sisa buah dan sayurnya itu adalah 30 persen dari air tadi, yaitu 1.800 gram. Wadah yang kita gunakan, yang pasti berbahan plastik, bermuluk lebar itu akan lebih baik. Jangan yang kaca atau yang kaleng. Lalu, air yang kita gunakan, boleh air subur, air buah ngase, air hujan, air pump, dan lain sebagainya. Gula yang kita gunakan itu tidak gula pasir. Boleh molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, atau gula mentar. Gula, usahkan ya gula merah atau gula kelapanya yang asli. Kemudian, nah ini harus diperhatikan, bahwa kategori sayur dan buah di sini apa. Jadi, sisa buah dan sayur di sini adalah kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, batang-batang sayur yang kita, apa namanya, tentu juga kita tidak pakai. Tetapi, tidak boleh yang sudah dimasak. Tidak boleh yang busuk, berulat, atau berjamu. Tidak boleh yang berminyak, sifatnya berminyak, seperti kelapa, ampas kelapa, atau apukan. Kemudian, tidak boleh yang kering atau keras, seperti kayu, batok kelapa, sambut kelapa, ampas, tebu, tidak boleh. Jadi, ini tolong diperhatikan. Lalu, kita boleh potong sesuai dengan kesedihan waktu. Boleh agak kecil, boleh juga agak besar. Kan tergantung wadah kita. Kalau wadah kita kecil, kita potong wadah kecil. Kalau wadah kita besar, tidak perlu sampai harus dipotong kecil. Caranya, wadah kita, kita isi air, 50-60% dari volume wadah. Masukkan gulanya, sesuai takaran, 10% dari berat air. Lalu, bahan yang sudah kita siapkan, minimal 5 jenis, kalau bisa, 5 jenis. Jangan hanya 1 jenis. Kita masukkan. Lalu, kita aduk. Dan kemudian, kita buat tanggal hari ini. Kapan kita buat. Lalu, kemudian, kita tutup rapat. Kita tutup rapat. Tunggu sampai 3 bulan kemudian. Kita panen. Tutup rapat saja. Tunggu sampai 3 bulan kemudian. Lalu, kita letakkan pada lokasi yang nyaman, terlindung dari sinar matahari, sirkulasi yang baik, lingkungannya bersih. Jauhkan dari tempat-tempat yang tong sampah atau bahan-bahan kimia. Sirkulasi yang penting yang baik. Dalam proses pembuatannya. Jadi, kalau kita tidak punya langsung BO kita atau bahan organik, yang disebutkan bahan organik. Tapi, bahan organik, BO ini, bahan organik ini tidak punya langsung 3 kg. Boleh mencicil. Air dan gula sudah kita masukkan sesuai takaran. Tinggal setiap hari kita mencicil. Kita punya 300, 500 gram, berapa gram, sampai 3 kg. Di hari kita menggenapinya 3 kg, maksimal 2 minggu. itu kita catat sebagai hari pertama. Nah, ini setelah 3 bulan kita panen, boleh pakai saringan apa saja, saringan kelapa, dan sebagainya. Lalu, terus kemudian setelah panen, kita kemas ke dalam botol-botol. Biasanya kami gunakan botol-botol juga. Tamulung. Ekoensin yang baik adalah yang pH-nya di bawah 4, dan aromanya itu segar khas penentasi. Di bawah 4. Lalu, ampasnya kita apakan? Kita bisa blender, buang di kloset, atau kita keringkan, lalu kita masukkan ke dalam kantong-kantong, akan wangi sekali, lalu kemudian kita bisa gunakan sebagai pupuk organik, tetapi tidak boleh untuk tanaman pot, karena sifatnya asam. Jadi, khusus pohon-pohon yang besar. Bisa juga kita masukkan ke dalam tong kompos kita, akan mempercepat proses pengomposan. Saya rasa ini, kadang-kadang bisa ada belatung kalau tutup wadah kita itu tidak rapat. Pastikan wadah kita itu tertutup rapat. Kalau tidak, dia bisa muncul belatung. Jadi, solusinya, kita jemur selama 3 hari, selama 30 menit setiap harinya. Atau biarkan saja belatung itu, nanti dia akan menyatu dengan bahan organik setelah 3 bulan kemudian. Atau akan timbul jamur hitam seperti ini, sama, digemur 3 hari. Selama 3 hari, selama 30 menit, seperti itu. Apabila baunya tidak hilang, bau gort, berarti kalau bau gort itu karena jamurnya, kita bisa lakukan juga 3 hari penjemuran. Kalau tidak, lalu kemudian kita masukkan lagi molase sesuai dengan takaran awal. Saya rasa itu Bapak-Ibu, presentasi saya secara sederhana pembuatan Eco Engine ini. Jika Bapak-Ibu berminat nanti bisa menghubungi kami, nanti kita akan masukkan ke dalam grup Eco Engine karena kami akan mendampingi Bapak-Ibu dalam membuat Eco Engine ini selama 3 bulan ke depan. Jika Bapak-Ibu berminat. Nah, itu saja. Baik, sekali lagi, tujuan utama pembuatan Eco Engine ini adalah bagaimana kita menyelamatkan dunia dan menjaga dunia ini. Kalau ada beribu manfaat dari Eco Engine, itu hanyalah bonus bagi kita. Mari kita buat bersama-sama, bergerak bersama. Dan kami tekankan bahwa Eco Engine ini tidak diperjualbelikan dan hanya untuk pemakaian luar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi, Bapak-Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Lusi, atas paparan materinya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lusi terkait kondisi lingkungan kita sehari-hari, terutama di lingkungan rumah kita, seperti apa. Kemudian juga kondisi bumi kita pada saat ini. Mungkin kita sudah sama-sama mengalami global warming ya, Bu Lusi. Kemudian juga kenapa bisa terjadi global warming itu diakibatkan oleh adanya sampah organik yang kita hasilkan. Makanya tadi disampaikan oleh beliau bahwa kita memang harus mengolah sampah organik di mana sampah organik itu juga merupakan salah satu sumber pencemar yang mengakibatkan adanya global warming ini. Antara lain gas metan, seperti itu. Makanya disampolikan oleh beliau juga bahwa kita memang harus mengolah sampah dari sumber sampah. Jadi, apa namanya, itu yang disampaikan oleh beliau. Oke, Bapak-Ibu sekalian semuanya. Makanya pada peringatan webinar pada hari lingkungan ini, Bapak-Ibu sekalian semuanya, kami dari DL memberikan informasi bagaimana alternatif atau beberapa cara untuk mengelola lingkungan di sekitar kita. Jadi, makanya tadi disampaikan oleh Dr. Lusi, ini ada salah satu metode untuk mengolah limbah organik di mana memang limbah organik ini mendominasi dari sampah kita sehari-hari. Jadi, Bapak-Ibu sekalian semuanya, terutama yang di sekolah-sekolah, di mana ada kantin sekolah, di mana kantin itu salah satu sumbernya adalah juga sampah organik. Jadi, sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka ya, Bapak-Ibu sekalian semuanya. Jadi, ini dipersiapkan untuk menjadi alternatif pengelolaan lingkungan di sekolah seperti itu. Jadi, itu yang disampaikan. Nah, kemudian untuk semakin menguatkan pemahaman Bapak-Ibu sekalian semuanya, apakah ini metodenya akan diambil atau enggak, atau pilihan yang akan diambil atau tidak di sini, akan disampaikan narasumber selanjutnya, yaitu testimoni yang sudah menggunakan ekoenzim ini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Antara lain, Dr. Andani Ketriwah Yuni, MP, kemudian Bapak Jeffrey Chandra, kemudian Bapak Juniarto Ignatius. Monggo, saya persilahkan mungkin siapa duluan, dari Ibu Nike, atau berturutan saja Ibu Nike dulu, kemudian Pak Jeffrey, kemudian Pak Juniarto. Saya mohon langsung saja secara sistematis untuk testimoninya, agar nanti kita mempunyai cukup waktu untuk melakukan tanya-jawab. Monggo, kami persilahkan untuk BUNIKE. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya berada dalam kondisi yang terbaik, sehat, walafiat. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih kepada MC untuk memberikan waktu kepada saya untuk memberikan testimoni mengenai pemanfaatan ekoenzim, terutama sebagai desinfektan yang ramah lingkungan. Untuk itu, saya minta izin untuk share screen baik, ekoenzim sebagai desinfektan ramah lingkungan. Kita sudah mengenal mengenai ekoenzim, tadi yang sudah disampaikan Bu Lusia. Kemudian, saya akan berusaha untuk menyampaikan beberapa pengalaman mengenai penggunaan atau pemanfaatan ekoenzim ini, terutama sebagai desinfektan yang ramah lingkungan. Namun demikian, perlu barangkali Bapak-Ibu juga untuk sebagai tambahan informasi bahwa ekoenzim ini, ini sebenarnya adalah hasil pengolahan enzim dari sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersihan organik. Jadi, dia adalah hasil fermentasi dari bahan organik, terutama yang dimanfaatkan dari sampah atau limbah. Kemudian, apa yang terjadi selama proses pengolahan tadi yang seperti disebut Bu Lusia, sampai tiga bulan, sampai 90 hari. Nah, yang terjadi itu adalah proses digesti anaerobik. Nah, dalam proses yang berlangsung secara anaerobik ini, maka yang terbentuk kemudian adalah bahan-bahan yang selanjutnya bisa kita manfaatkan. Nah, di dalam proses digesti anaerobik ini, mikrobia masih berperan. Mikrobianya masih hidup dan masih berperan aktif. Oleh karena itu, selama proses yang 90 hari itu, apa yang terjadi? Itu secara bertahap, itu akan diurai oleh bakteri, kemudian akan terbentuk asam-asam organik, termasuk di antaranya, nanti kalau terbentuk gula sederhana, itu akan terbentuk sebagian, itu terbentuk alkohol atau etanol. Kemudian pada proses selanjutan, itu akan terbentuk biogas atau gas bio. Nah, ini di dalam prosesnya nanti, inilah yang akan terjadi, asam-asam organik, baik itu asam lemak, esensial, misalnya kemudian asam amino, esensial, kemudian beberapa senyawa gula sederhana, itulah yang akan dimanfaatkan untuk banyak keperluan. Nah, di dalam proses digesti anaerobik sendiri, kenapa disebut ekoensim? Nah, ternyata ini ada terbentuk dua macam enzim, yaitu exoensim, kemudian dan endoensim, yang terbentuk di dalam mikrobianya sendiri. Enzim, sebagaimana kita tahu, adalah protein fungsional, yang sebagaimana dia berfungsi sebagai biokatalisator, mempengaruhi proses perubahan senyawa-senyawa biokimia, yang dia sendiri tidak ikut di dalam proses perubahan itu sendiri. Nah, enzim-enzim ini yang kemudian nanti akan berperan membentuk, tadi itu ada asam-asam organik, ada senyawa-senyawa sederhana, yang itu semuanya akan bermanfaat. Dibanding kalau sampah itu dibiarkan begitu saja, itu akan menimbulkan bau, dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, manfaatnya apa untuk ekoensim ini? Sebagai disinfektan ramah lingkungan, dia itu nanti bisa kita manfaatkan untuk banyak keperluan. Selain itu bisa juga untuk pupuk organik, bisa pesisi dana pati, kemudian mengurangi anggaran biaya untuk pembersih kimia rumah tangga, nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Kemudian bisa membersihkan udara dan air dari polutan, menghidupkan ekosistem alami. Sebagaimana tema peringatan hari lingkungan hidup kali ini, itu adalah restore the ecosystem, atau ekosistem restoration, restorasi ekosistem. Nah, ini kita berharap nanti ekoensim yang akan dimanfaatkan. Ini akan kembali memulihkan ekosistemnya. Nah, untuk itu, definisi disinfektan itu sendiri apa sih sebenarnya? Yang selama ini kita tahu disinfektan itu desinfektan atau disinfektan. Sama ya. Itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh kuman atau jasa teknik atau obat untuk membahas kuman penyakit. Pengertian lain, itu adalah disinfektan, itu adalah senyawa kimia yang bersebut toksis, memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Dan disinfektan atau antiseptik itu merupakan jad kimia yang digunakan untuk mendesinfeksi atau membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi manusia atau binatang. Dalam hal ini ada pengertian antiseptik dan disinfektan. Sama sebenarnya, cuma antiseptik itu digunakan pada makhluk hidup. Kalau disinfektan itu bukan pada makhluk hidup. Itu saja perbedaannya. Misalnya kalau disinfektan itu untuk membersihkan wisi, membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat-tempat. Kalau antiseptik itu bisa kita pakai untuk kulit. Antiseptik ini bisa berasal dari senyawa anorganik, beberapa contohnya. Bisa juga berasal dari senyawa organik. Ini beberapa contohnya. Biasanya yang berasal dari senyawa organik, ini lebih ramah lingkungan. Bagaimana dengan ekoenzim sendiri? Karena dia merupakan bahan organik, dan kita tahu tadi menghasilkan enzim-enzim yang bermanfaat untuk menghasilkan asam-asam organik, maka dia bisa digunakan sebagai disinfektan atau antiseptik. Dipakai untuk membersihkan apa saja? Ini boleh dicatat, bisa untuk membersihkan berbagai peralatan rumah tangga, bisa juga untuk mesin, kemudian juga untuk membersihkan korosi pada mesin misalnya, kemudian bisa juga digunakan pada hewan peliharaan. Kemudian bisa juga sebagai hand sanitizer. Jadi kita bisa langsung aplikasikan kepada tangan atau badan kita, dengan tidak usah khawatir ini akan menimbulkan iritasi atau kerusakan pada kulit. Dengan catatan ini harus diencerkan. Sebenarnya ini juga kalau kita membuat ekoenzim, itu juga tangan kita langsung terkena, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian juga, ekoenzim ini juga bisa dipakai untuk membersihkan pesticida, insecticida, dan herbicida yang biasanya menempel pada buah dan sayuran. Pesticida, insecticida ini kalau dari bahan kimia, itu akan sangat berbahaya. Contohnya misalnya, kalau Bapak-Ibu sekalian belanja buah atau sayuran, itu yang lebih disuka yang seperti apa kalau di supermarket itu? Yang mulus, yang kulitnya halus, bersih, atau yang bolong-bolong. Kecendurangannya adalah kita lebih suka yang halus, yang mulus. Tetapi ingat, halusnya atau mulusnya daun atau buah-buahan itu disebabkan oleh pesticida. Ulat saja tidak mau makan. Tapi kenapa manusia mau makan? Jadi kadang-kadang kita berpikirnya terbalik. Jadi logikanya, kalau ulat saja tidak mau makan, sehingga kulit buah dan sayurannya itu mulus, kenapa kita yang manusia malah mau makan? Tapi saya juga tidak menyarankan misalnya pilih buah yang berlubang-lubang, mungkin nanti kalau keikut larvanya yang sudah masuk ke dalam buah juga akan berbahaya. Oleh karena itu, salah satu caranya itu adalah membersihkannya dengan ekoenzim, larutan ekoenzim. Ini juga dilarutkan, diensarkan, kemudian baru sayuran buah-buahnya dicuci. Ini jauh lebih bermanfaat atau jauh lebih aman bagi kita dibanding kalau kita menggunakan bahan kimia, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada laporan dari salah satu media masa, penyemprotan ekoenzim itu di pemukinan banjir. Bagaimana bisa, ini butuh berapa banyak? Ini bisa dipilih nanti. Kenapa ini penting? Karena pada area banjir itu biasanya kemudian tersebar bibit penyakit. Penyemprotan ekoenzim ini harapannya nanti akan mengurangi penyebaran wabah penyakit. Ini bisa disemprotkan pada rumah-rumah yang sudah selesai dibersihkan misalnya. Kemudian pada tempat-tempat yang biasanya dilewati oleh anak-anak misalnya. Karena pada kondisi banjir begini, ini biasanya tikus, kemudian hewan mati, kemudian ini pada, bahkan seringkali ditemukan masuk rumah. Kalau itu misalnya banjirnya tidak segera surut, bisa berlangsung beberapa hari, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena misalnya tikus itu, kencing tikus, kemudian urin tikus dan kotoran tikus, itu membawa penyakit yang sangat berbahaya. Misalnya leptospira, yang menyebabkan penyakit leptospirosis misalnya. Nah ini kalau tidak tertangani, itu bisa sangat membahayakan, terutama menimbulkan kerusakan, kehancuran pada ginjal misalnya. Nah ini kan berarti setelah banjir, itu perlu ada semacam pembersihan besar-besaran, disinfeksi gitu ya, untuk area yang bekas banjir, supaya tidak tersebar wabah penyakit. Kemudian juga, ekoenzim ini juga bisa disemprotkan pada WC, pada toilet ya, ini contohnya yang menurut sumber ini, itu disemprotkan pada masjid misalnya untuk membantu. Nah Bapak-Ibu sekalian perlu diketahui, biasanya kalau kita membersihkan WC, itu umumnya kita menggunakan larutan, atau cairan yang merupakan polimer, bahan kimia, berbagai macam merek itu, kita kenal gitu ya, biasanya menimbulkan iritasi pada tangan, sangat perih, sehingga harus pakai sarung tangan. Untuk membersihkan itu juga, apa namanya, memerlukan usaha yang cukup keras gitu ya. Nah, sayangnya kalau bahan kimia ini masuk ke dalam lubang WC, dan nantinya itu masuk ke dalam, apa namanya, septic tank, memang bisa mematikan bakteri, memang bisa mematikan mikrobia di situ. Tetapi kalau ini dilakukan terus-menerus, tidak heran nanti kalau sekiranya septic tank kita ini akan penuh dalam waktu lebih cepat. Kenapa begitu? Karena bakteri yang seharusnya dia bisa mengureh limbah organik di dalam septic tank, itu dimatikan oleh bahan kimia. Sehingga kalau mati, dia tidak bisa mengureh lagi. Akibatnya apa? Limbah organiknya akan menumpuk saja. Nah, pada kondisi tertentu, keberadaan bahan kimia itu akan menyebabkan permukaan dari lapisan limbah tadi pada permukaan bagian atasnya, itu akan mengeras seperti batu bata. Nah, kalau mengeras seperti ini, maka dia menjadi kedap udara. Kalau kedap, maka kemudian itu yang menimbulkan atau menyebabkan air siraman dari WC itu tidak bisa masuk. Sehingga kita menganggapnya itu sudah penuh septic tanknya. Panggil tukang sedot. Ternyata masih, ini diisi 25 tahun saja masih bisa bu. Waktu itu juga begitu sayang. Sama tukang sedotnya, ini masih jauh. Kenapa begitu? Setelah dipelajari, ternyata betul karena kita menggunakan bahan kimia terus-menerusnya, bakterinya mati, tidak bisa mengure itu secara anaerobik, maka kemudian bagian permukaannya mengeras, menyebabkan kondisinya kedap, sehingga tidak bisa menyerap air yang dari siraman dari WC. Nah, oleh karena itu, jauh lebih baik kalau untuk membersihkan, ini kita pakai yang bahan organik. Ekoenzim dalam hal ini, itu karena apa? Dia tidak mematikan bakteri di dalam septic tank, tetapi dia membersihkan bakteri-bakteri yang aerobik yang ada di permukaan WC. Kita bisa bersih, tetapi kalau nanti masuk ke dalam septic tank, dia aman. Tidak mematikan bakteri-bakteri anaerobik yang ada di dalam septic tank. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia milih? Karena bakteri yang ada di dalam septic tank, itu adalah bakteri-bakteri yang mempunyai spesifikasi khusus. Dia mempunyai endospora, mempunyai semacam mantel yang membuat dia tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, keberadaan mantel ini atau lapisan kulit yang bagian luar itu membuat dia aman terhadap asam-asam yang mungkin tidak terlalu asam, asam yang tidak terlalu keras. Jadi masih aman untuk septic tank, tetapi dia tidak aman bagi bakteri atau lumut atau jamur yang ada di permukaan lapisan luar dari WC ini. Dia bisa membersihkan bagian luarnya, tetapi aman di dalam septic tank. Bisa dipercepat, Bu? Oh, enggak. Ekoenzim juga bisa diterapkan pada kendang ternak atau kolam ikan. Ini mencegah bau juga. Kemudian kalau ada di sini kuman penyakit juga akan mencegah penyebarannya. Kemudian ini ada contoh ekoenzim dari lerak. Itu bisa dipakai untuk membersihkan kulit. Sebagaimana kita tahu, lerak itu ada bagian-bagiannya, yaitu yang dimanfaatkan untuk sabun, sabunin, kemudian sejenis minyak yang tidak mudah mengering. Kemudian ada ekstrak etanol. Ini semua bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita dengan aman. Kemudian untuk ukuran-ukurannya, ini silakan nanti materi ini akan kita share kepada Bapak-Ibu sekalian. Silakan diikuti saja untuk takaran-takarannya. Ini juga yang sering di... Oke, saya kira begitu. Ini beberapa referensi yang kita gunakan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau sekiranya banyak kekurangannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nika atas paparannya. Monggo dilanjut Pak Jeffrey Chandra. Silahkan Pak. Baik. Yang saya hormati Bapak-Ibu yang dimanapun berada bagi tenaga pengajar ataupun dari Pemkot Jogja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk berbagi di sini. Dan saya akan mempresentasikan pengalaman saya dan rekan-rekan di Eko Enzim Nusantara Yogyakarta dalam menjernihkan air ya. Yaitu yang pernah kami lakukan di Embung Langgan Sari Kota Jogja. Mohon maaf Pak apakah bisa saya dijadikan co-host Pak agar saya bisa share screen di atau Ya, terima kasih. Baik. Ini adalah salah satu proyek pertama kami dalam menjernihkan Embung ataupun Kali. Di sini kami mengambil satu tenggang waktu selama satu bulan yaitu pada tanggal 25 April kami start itu hingga 25 Mei. Dan di sini kami menggunakan perbandingan satu dibanding 10.000 yang diambil dari panjang kali lebar kali tinggi atau volume dari data yang ada di pengurus Embung Langgan Sari tersebut. Nah, pada hari Minggu tepatnya di tanggal di tanggal 23 April itu begini kondisi Embung Langgan Sari kota Jogja di mana airnya kotor kelihatan ya dari gambar hijau ya bau dan tidak nyaman untuk dilihat ya. Nah, akhirnya kami sekalian mengadakan presentasi yang dihadiri oleh ada sekelompok mahasiswa dan relawan Eko Enzim Nusantara Jogja itu kita di sana sekalian bertemu karena selama ini online kita bertemu dan belajar bersama resumbernya oleh Dr. Lucia dan kita juga sekalian menuangkan Eko Enzim ya di situ ya jadi kita lihat di sini airnya begitu kotor ya di atasnya permukaannya ada lapisan lemak seperti itu nah ini kita bersiap-siap untuk menuangkan ya jadi total yang akan kami tuangkan itu adalah 80 liter ya yang tadi kita sampaikan 1 banai 10 ribu jadi kita karena ini ada ikan ya embungnya ada ikan ada makhluk hidup jadi tidak bisa langsung sekaligus dituangkan Eko Enzim ya jadi butuh bertahap dan kami mengambil spare waktu satu minggu ya untuk penuangan jadi kami bagi 4 intervalnya 1 kali penuangan itu 20 liter ya nah ini penuangan pertama ya ini kondisi mula-mula sekali yang pertama-tama kali yang pertama kali kita tuang dan ini kondisi pertama-tamanya embung itu ya ya jadi para relawan dan yang hadir kita bagikan botol-botol untuk menuang yang bersama ya terlihat sekali ya kondisinya begitu kotor ya dan ini progresnya di minggu ke depannya yaitu minggu 2 Mei 2021 lihat kondisi airnya sudah mulai membaik ya begitu dahsyat ini dari kondisi yang awalnya hijau ya kemudian bisa menjadi demikian ya nah lihat ini gak ada lagi lapisan hijaunya ya udah mulai bersih ya dan tidak ada bau lagi ini luar biasa jelas sekali progresnya satu minggu itu langsung kami rasakan ya nah ini lihat tadi yang awalnya titik yang disini awalnya hijau sekarang udah berubah warna ya begitu ini dia penuangan kedua ekoenzim di penuangan cari ya kemarin agak hijau ini air lumut sekarang sudah mulai baik ya ya ini kondisinya lagi gerimis ya warnanya agak jatmi ini baru penuangan kedua loh 20 liter total 80 liter nah lihat ya perbandingan yang mencolok sekali taraya yang belum dan satu minggu wangi ya ekoenzim ya nah ini ya di titik foto yang sama kita ambil ya perbandingannya luar biasa hanya satu minggu udah kelihatan sekali hasilnya ya jadi ini sungguh sebuah keajaiban kita bilang ya pembangun akan ekoenzim ini untuk menjernihkan air dan ini penuangan ketiga ya di 9 Mei ya penuangan ketiga ya jadi lihat tadi yang tadi satu minggu selahnya udah mulai kelihatan bagus lagi ya jadi dari kedua ketiga ini satu minggu kemudian udah mulai kelihatan ya progresnya tadi agak-agak masih agak keruh ya sekarang udah mulai agak jernih meskipun yang hijaunya udah hilang ya ini kita bersama relawan ya sudah mulai banyak yang atusias untuk mengumpulkan ekoenzimnya dan untuk berbagi dan menuangkan di tembung ya ini kita menuangkan nah ini penuangan keempat ini penuangan terakhir ya 20 liter juga kurang lebih dan dihadiri oleh kabak DLH ya salah satu ibu dari DLH kondisi airnya udah mulai jernih sekali ya meskipun masih banyak sampah dari pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya tapi kondisinya sudah luar biasa ya ya dan ini yang terakhir ya yang setelah tadi penuangan keempat tadi penuangan keempat 16 Mei ya kemudian satu minggu kemudiannya saya pergi lagi ke sana untuk mendokumentasikan dan sungguh luar biasa ya yang tadi awalnya hijau pertama-tamanya itu sekarang udah mulai cernih sampai bening ya kita ngomong cernih sampai bening itu tembus sampai dasarnya ya kelihatan dasarnya di embung ini ya saking bersihnya jernih langsung kelihatan dasarnya dan ini ada ikan ikan-ikan kecil yang banyak yang banyak ikan-ikan kecil awalnya itu gak ada ikan-ikan kecil gitu ya sekarang itu ada ikan-ikan kecil artinya apa embung ini sudah bersih banget di minggu kelima ini ya ini ada kita lihat nih seperti ya jadi luar biasa sekali ya ini salah satu yang bisa kita kita upayakan dalam melestarikan lingkungan hidup karena yang kita tahu bahwa embung ataupun kali sungai kita sekarang baik yang tercemar di hari lingkungan hidup ini kita dapat menggunakan ekoenzim untuk membantu menjernihkan kembali air kali embung sungai kita yang sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia ya dan yang paling menjadi perhatian kita bersama menurut dari data DLH adalah datanya adalah ekoli ekolinya sangat tinggi kadar ekolinya di sungai ataupun kali dan sebagainya itu jadi ini yang bisa kita lakukan yaitu menuangkan ekoenzim ini untuk menjernihkan dan juga membuatnya tidak tercemar lagi ya saya berharap dan rekan-rekan relawan berharap Bapak Ibu dalam progres membuat ekoenzim ini selapanen bisa membantu menuangkan ekoenzim di kali embung ataupun air dimanapun Bapak Ibu tinggal sekitarnya agar bisa membantu menjernihkan air yang ada di sana ini pun bisa dipakai di sumur di kolam sebagainya sehingga airnya lebih bagus kualitasnya lebih sehat demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian saya ucapkan terima kasih ya terima kasih Pak Jeffrey atas paparannya dari yang kedua dari narasumber atau testimoni setelah budi tadi tentang ensign tesser kemudian yang kedua kesaksian Pak Jeffrey melakukan penjernian di embung langan sari seperti itu kemudian narasumber yang ketiga tentang testimoni ekonomi mohon gue Pak Jeffrey eh maaf Pak Juniarto Ignatius mohon gue Pak saya beri waktu maksimal 15 menit ya Pak ya kalau bisa kurang nanti agar kita bisa melakukan tanya jawab mohon gue Pak Juniarto untuk menyampaikan paparannya baik eh terima kasih Pak Perry atas kesempatannya selamat siang untuk teman-teman semuanya Bapak Ibu ngurus DLH dari berbagai kantor instansi maupun juga siswa-siswa luar biasa kita bisa bertemu pada siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada siang hari ini terima kasih untuk kesempatannya saya akan sedikit sharing ekonzyme untuk pertanian sebetulnya kalau untuk pupuk sebetulnya istilahnya tidak begitu tepat kenapa begitu nanti ada sedikit penjelasannya mohon izin share untuk materi saya ya sudah nampak oke ini lama lengkap saya sudah kemana-mana jadi latar belakangnya memang dokter hewan tetapi sekarang sudah berperi kemanusiaan jadi sudah menjadi sarjana keperawatan dan juga sudah kuliah di depan magister manajemen tetapi tertarik untuk bergelut di ekonzyme karena beberapa hal terutama begini tanah kita sudah begitu-begitu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia yang dari beberapa narasumber mengatakan bahwa memang pupuk kimia ini dikatakan sebagai suatu hal yang mucijat artinya suatu hadiah yang luar biasa karena kalau tidak ada pupuk kimia ini maka 48% populasi manusia tidak akan ada karena sudah kekurangan pangan dan juga produksinya akan menurun drastis sehingga bisa dikatakan bahwa selama ini selama 70 tahun ini pupuk kimia benar-benar menjadi suatu hadiah yang luar biasa tetapi selalu ada harga yang harus dibayar kenapa begitu karena ternyata bahwa di dalam pupuk kimia ini justru kesuburannya hadap pada saat itu tetapi untuk selanjutnya dia menurunkan kesuburan saya kira bapak ibu guru maupun teman-teman dari dinas lingkungan hidup maupun dari instansi yang lain sudah paham itu termasuk siswa-siswa ya terutama yang untuk SMP maupun SMA kenapa begitu bahkan juga meningkatkan penyakit tanaman di sini dan yang lebih parah lagi adalah melepaskan gas rumah kaca menyebutkan efek rumah kaca tadi sudah disebutkan oleh Bu Lucy tadi ya kemudian juga memadatkan tanah di seluruh dunia akibatnya apa tanah sudah tidak bisa menyerap air lagi jadi susah terjadilah banjir di mana-mana karena tanah sudah tidak bisa menyerap dari air itu otomatis hal-hal yang di atas ini akan membahayakan kesehatan manusia serta hewan dan lingkungan kita kalau lingkungan dan hewan sudah terkena ya manusia yang di dalam habitat itu tentu saja juga akan ikut terkena gitu ya bahwa sekarang sudah mulai dihilangkan sebetulnya ini suatu perbandingan bahwa tahun 1960 itu hanya membutuhkan sekitar 6 bagian untuk menghasilkan satu putir gandum tetapi pada tahun 2020 begitu ya itu dibutuhkan berapa itu sudah sampai 120 kali eh 20 jadi hampir 5 kali lipat yang dibutuhkan untuk pupuk untuk menghasilkan satu putir gandum di situ ini gandum di luar negeri nanti kita ternyata di Indonesia juga sudah dilakukan penelitian untuk padi sebagai makanan pokok kita sebagai apa penghasil petani paling banyak adalah di padi dan sebetulnya ini juga sebelum kita masuk ke ekorenzim sebagai penelitian penginduksi atau penyelaras tanah yang perlu diketahui bahwa ternyata tanaman ini mengeluarkan 35-40% metabolit fotosintesis jadi kalau fotosintesis kan kita sudah tahu hasil fotosintesis itu akan dipakai untuk makanan dari tanaman itu tetapi ternyata tanaman itu baik hati hanya 60% saja yang dipakai untuk makan sisanya apa sisanya akan dikembalikan lagi ke dalam tanah untuk apa supaya tanah itu tetap subur supaya tanah itu tetap bisa menghidupi dirinya sendiri menghidupi tanaman itu itu bagusnya tetapi pupuk kimia ternyata merusak itu jadi hasil fotosintesis si tanaman itu akibat adanya pupuk kimia justru dirusak dibunuh dimatikan begitu ya sehingga akhirnya rusaklah lingkuan sekitar nah hal yang lain yang perlu kita ketahui sekarang manusia ingin hidup seribu tahun lagi gitu ya katanya nanti kalau sebuah tahun lagi yang lainnya sudah meninggal kita hidup sendiri bukan itu tetapi itu istilah intinya bahwa kita ingin hidup sehat jangan sampai sakit lah ya meninggal meninggal tapi jangan sampai merepotkan yang masih hidup gitu sehingga pola hidupnya sekarang sudah lebih sehat meninggalkan 3P ya pengawet kemudian pewarna perasa gitu dan pertaniannya pun sekarang akhirnya beralih ke pertanian organik karena apa karena aman dikonsumsi kandungan nutrisinya tinggi karena semuanya bisa diserap dan ramah lingkungan yang terakhir kalau untuk produsennya bisa dijual lebih mahal jelas menguntungkan disitu oke ini jadi disilihat dari berbagai sedut pertanian organik jauh jauh lebih menguntungkan baik dari segi konsumen maupun dari segi produsen nah permasalahan-permasalahan ini tanah makin gersang tandus tadi ya penyakit tanaman meningkat kemudian tren hidup sehat ada pertanian organik terus apa solusinya inilah yang saat ini kita perlu lakukan membuat ecoenzyme dan menerapkan memanfaatkan ecoenzyme why kenapa gitu katanya ya jelas kita harus tahu karena kita sebagai orang yang berpendidikan kebetulan sini banyak sekali para guru ya dan juga murid-murid tentunya semuanya harus berlandaskan ilmiah tadi sudah sebagian disampaikan oleh nike luar biasa sekali kalau yang kurang paham silakan yang guru-guru kimia nanti menjelaskan kepada murid-muridnya oke ini ecoenzyme itu di dalam tanah akan menghasilkan hidrosyanic acid ini luar biasa akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman kemudian mengefektifkan penggunaan FE atau sehat besi yang tentunya berguna untuk pertumbuhan tanaman ada antibiotic production atau menghasilkan antibiotik antibiotik kita tahu ya membunuh mikroorganisme ternyata dia juga menghasilkan hormon hormon ini untuk apa untuk perkembangan akar akarnya lebih cepat lebih kuat gitu kemudian ada hormon naki namanya kiperilins ternyata dengan dihasilkannya kiperilins ini pertumbuhan batang dan daun lebih maksimal nanti saya ada fotonya kita lihat kemudian nah fosfat juga dibutuhkan oleh tanaman so kita pun juga iya ternyata tanaman juga membutuhkan ternyata dengan efensi ini lebih mudah memanfaatkan fosfat yang ada di tanah lebih mudah juga untuk melakukan pengikatan nitrogen hal-hal mineral-mineral ini yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman ada yang lebih hebat luar biasa adalah induce systemic resistance atau pertahanan sistemik yang diinduksi pertahanan karena dia mempunyai pertahanan maka lebih sehat ya kayak kita diimunisasi gitu lah ya seperti itu kalau kita manusia sehingga gunanya untuk apa ternyata tanaman juga ada yang apa mikroorganisme ekonomi yang merdikan kan nah ini kalau mereka diberi eko enzim maka otomatis nanti mereka si penyakit itu tidak akan bisa merusak si tanaman itu ada root colonization artinya apa bahwa tanaman yang di kolonisasi akar kolonisasi akar artinya bahwa si akar menjadi lebih terkolonisasi menjadi lebih menggumpal lebih kuat satu ada satu lagi yang ya ini asing-asing namanya ya ada plant growth promoting risu bakteria risu bakteria digunakan untuk memudahkan atau membuat si lingkungan tanah lebih baik ini luar biasa ini jurnal yang sudah dibuat oleh Sumatera Utara tentang tanaman pati ini bahasa supaya enggak repot-repot pusing saya sudah tanya sama Mbak Google ini terjemahannya ini kata Mbak Google ya bahwa pada tanaman pati sudah orang Indonesia yang meliti banyak dari IPB Institut Pertanian Bogor juga ada dari Usu juga ada dari Malang juga ada di Universitas Erlangga sudah meliti itu ini yang saya lihat paling simple bahwa ternyata pada tanaman pati ini ya pada umur 50 hari pelakuan IPNC itu jadi peningkatan jumlah anakan yaitu 35 anakan pada umur 55 dari 50 hari sedangkan tanpa IPNC hanya punya anak 28 meningkat 7 luar biasa ya kenapa? karena adanya proses dekomposisi organik dan ketersediaan unsur hara unsur hara itu terutama unsur N nitrogen yang paling penting untuk pertumbuhan tanaman disitu kenapa lebih mudah? karena disini ternyata si N ini mengakibatkan klorofil mudah untuk menjadi fotosintesis atau fotosintesis butuhan fotoselfie beda lagi kalau tanaman fotosintesis dan hasil fotosintesis ini akan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan jumlah anakan itu ini karena apa? karena di dalam ecoenzim ada enzim yang memudahkan untuk penggunaan protein penggunaan asam amino gitu ya terus kemudian juga ada ribosetati sehingga memudahkan untuk meningkatkan pemanfaatkan unsur-unsur yang ada ini nama jurnalnya silahkan kalau mau browsing nanti materinya bisa diakses juga akan saya kirim kepada DLH nah ini testimoni saya saya termasuk orang yang peset alias males sehingga kadang-kadang dalam satu pot saya tanamin macam-macam tanaman ini cabai antara hidup dan mati karena sebelahnya ada anggrek di atasnya ada pohon mangga di belakangnya itu ada pohon camcau gitu ya satu drum itu isinya ada satu dua tiga empat empat macam luar biasa mereka menyiksa saya ya akhirnya saya seprot ke enzim dan tumbuhlah mereka kembali tadinya daunnya kuning-kuning yang di atas jadi berhijau disini sudah terjadi banyak sekali calon-calon buah cabai disitu disini sudah begitu saya juga dalam satu pot ini ada pohon jeruk dibawahnya ada pohon cabai juga sebelahnya ada pohon mangga nah ini kekuningan lihat sekali bahwa mereka kekurangan suhara sakit pohonnya ya sudah lah saya coba pakai penzim coba-coba ternyata hasilnya luar biasa makar menjadi hijau kembali lebih panjang disini kalau ingin bukti silahkan mempelajari yang secara ilmiah ini yang saya alami kemudian saya punya pohon angkung nih dalam pot kecil tiga satu dua tiga potnya dia bisa merambat sepanjang kurang lebih tiga setengah sampai empat meter ke atas begitu lebatnya ini buahnya seperti ini hampir setiap batang dia berduah dan hampir setiap batang dia bercabang pohon angkung ini bagus untuk antioksidian maaf antioksidian untuk orang yang stroke orang yang hiper kolesterol orang yang hipertensi orang yang mempunyai asam urat ini bisa dikonsumsi ini sehingga saya memproduksinya siapa itu nanti membutuhkan silahkan saya bagikan peri untuk biji-bijinya dibawah banyak ini sudah mulai untuk memibit ini daun yang silahkan nanti lihat dimanapun bapak ibu ketemu dengan pohon angkung bisa dibandingkan dengan yang saya pakai yang menggunakan enzim panjangnya daun bisa sampai 19 cm di situ ini sampai 19 cm dan panjangnya buah sampai 23 cm ini kurang lebih rata-rata 19-20 cm padahal biasanya sekitar 15 cm sampai kadang-kadang saya bingung karena apa karena di belakang di bawahnya sudah masak sudah hitam saatnya dipanen yang di ujung dia masih hijau begitu ya akhirnya saya protoli ini saya ambil pangkalnya untuk panen yang di belakangnya yang depannya yang di ujung masih belum saya panen saya kira itu saja monggo saya kira lebih baik kita melakukan tanya-jawab dengan eko-enzim bersama kita bisa untuk meremajakan bumi kita yang sudah mulai bentar sehingga muncul banyak penyakit sekarang Pak Ferry silahkan saya kembalikan mungkin dengan jesi tanya-jawab mungkin akan lebih efek terima kasih Pak selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ya terima kasih Pak Juniato atas paparannya jadi berapa sekalian semuanya itulah tadi tiga materi kita yang terkait penjelasan lebih lanjut tentang testimoni penggunaan eko-enzim di dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari tadi pertama Bunika tentang hand sanitizer kemudian Pak Jeffrey tentang pemulihan lingkungan air perairan yaitu embung kemudian yang terakhir Pak Juniato beliau menyampaikan testimoni perbaikan kondisi kualitas tanah terkait penggunaan eko-enzim seperti itu oke Bapak-Ibu sekalian semuanya kita langsung saja ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya-jawab ya mohon ke Bapak-Ibu sekalian semuanya walaupun tadi sudah saya lihat di forum chat Bu Lusia sudah menjawab ada beberapa pertanyaan ya dari dari Bapak-Ibu sekalian semua yang ada di sini dan Alhamdulillah dari semua persetisipan ya dari 92 pada hari ini masih ada masih hadir semua jadi informasi pada hari ini yang hadir adalah untuk sekolah ada sekitar 70-an sekolah Bapak-Ibu sekalian semuanya dari SD SMP SMA hingga SMA kemudian untuk instansi dan JPSM kemudian ya dari intern kita ada sekitar 20 partisipan seperti itu Alhamdulillah masih hadir semua di forum ini untuk selanjutnya kami buka untuk forum tanya-jawab silahkan Bapak-Ibu sekalian semua ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kami persilahkan banyak Pak monggo langsung saja Pak ke siapa monggo langsung monggo Pak Pak dari siapa dari Pak Amin dari SMA 10 monggo Pak Amin dari SMA 10 ya terima kasih tadi tadi telah disebutkan bahwa ekoenzim itu kadar asamnya juga cukup tinggi ya tapi kok diterapkan dalam tumbuhan itu katanya bagus padahal dalam tumbuhan itu harus pH-nya itu kan harusnya tinggi lah bagaimana cara penerapan supaya bisa tumbuhan itu baik untuk mengurangi kadar asam tersebut kemudian yang kedua di sekolah kami itu mana ya ternak lele di ember itu dengan kemudian saya tanami dengan kangkung akan tetapi pertumbuhan kangkung itu kurang seandainya ekoenzim itu kita campur dengan pelet makanan pelet itu kira-kira bisa untuk kayaknya dengan untuk mineralnya untuk makanan dari kangkung tersebut dan pengaruhnya apa terhadap ikan tersebut ya gitu aja terima kasih Mata Noon Pak Amin dari SMA 10 jadi untuk penurunan asam untuk efeknya seperti apa bagaimana kemudian yang kedua untuk penambahan lele maaf ya budidaya lele dan kangkung seperti itu bagaimana seperti itu monggo narasumber siapa Bu Lusia Bu Niko Pak Jeffrey atau Pak Juniarto monggo siapa atau Bu Lusia langsung saya coba dulu Pak Juniarto monggo Pak beri hubungan dengan untuk yang tanah tadi nanti biar nanti Bu Lusia ikut menambahkan monggo ya Matun Luon Pak Amin atas pertanyaannya yang luar biasa memang ekoenzim murni itu PH-nya ada di bawah itulah kenapa pada saat kita aplikasikan pada tanah atau tanaman maka kita harus encarkan dahulu untuk tanaman kita nanti mengencarkannya satu banding seribu jadi satu bagian ekoenzim dengan seribu bagian air jadi kalau satu liter ya hanya dikasih satu mililiter begitu tetapi yang saya coba bahkan bisa sampai sepuluh mililiter pun tidak masalah jika tanamannya tanaman keras seperti mangga yang sudah dewasa kemudian pohon sersak begitu tapi kalau yang tanaman muda ternyata cukup layu karena mungkin tadi asam tadi keasamannya masih tinggi dan yang sudah saya lakukan pengetesan PH untuk satu banding seribu itu bahkan yang tadi satu banding seratus itu PH-nya di antara 6,5 sampai 7,5 jadi masih mendekati PH netral jadi memang untuk mengurangi kadar keasaman atau PH daripada ekoenzim kita harus melakukan pengenceran itu ya maksudkan Pak Peri yang untuk satu pertanyaannya mungkin dari Pak Amin yang bisa saya bantu jawab ya mantan umum Pak Juniarto jadi begitu Pak Amin mungkin yang kedua ada yang bisa menjawab tentang lele dan kangkung tadi enak semua ini saya boleh nambahkan terima kasih tadi ada pertanyaan ya itu asam apakah tidak berbahaya kemudian kalau diberikan pada hewan termasuk lele itu bagaimana begini Bapak Ibu sekalian di dalam proses dekomposisi unorganik organik sebenarnya juga termasuk itu adalah proses pengurean bahan organik yang apa namanya polimer yang apa namanya rantai panjang itu menjadi lebih sederhana nah di dalam proses dekomposisi itu itu akan terbentuk asam-asam organik asam organik ini ada yang berupa asam lemak ada yang berupa asam amino dari perurean protein kalau asam lemak dari perurean lemak atau lipid gitu ya kemudian nanti juga akan terbentuk mineral-mineral kemudian tadi juga ada disebut di dalam prosesnya asam-asam ini juga akan mengalami metabolisme sedemikian rupa proses biokimia sedemikian rupa membentuk hormon dan vitamin jadi intinya sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian dalam proses dekomposisi baik secara organik maupun unorganik itu terbentuknya asam-asam organik tadi itu sebenarnya tidak berbahaya bagi makhluk hidup jadi karena asam organik itu di dalam tubuh kita saja juga sebenarnya terbentuk di dalam usus kita juga sebenarnya terbentuk jadi ini sebenarnya adalah asam-asam yang aman contoh asam yang tidak aman misalnya ada asam-asam yang kuat misalnya HClKH2SO4K misalnya begitu ya tetapi kalau asam organik itu adalah asam-asam amino asam glutamat oksalat dan lain sebagainya kemudian asam-asam lemak itu ada sterat ada palmitat dan lain sebagainya itu semua aman bahkan sebenarnya kalau diberikan sebagai pakan itu apa namanya malah menyumbang karena asam amino ini nanti kalau masuk ke dalam tubuh ikan misalnya dia akan dicerna sedikit rupa menjadi protein jadi dia adalah sumber protein nantinya kemudian asam lemaknya juga ketika dicerna itu akan menjadi sumber lipid bagi hewan atau tanaman begitu Bapak Ibu sekalian barangkali masih kurang memuaskan silahkan mungkin ada yang bisa menambahkan terima kasih menonton bunikan atas tambahannya jadi saya rasa itu Pak Amin penjelasannya beli beliau cukup teknis seperti itu tapi pokoknya aman seperti itu jadi terkait dari pengenjaran dan proses yang terjadi monggo saya buka lagi untuk sesi tanya jawab selanjutnya monggo Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menanyakan di forum chat ada ada dua ada dua pertanyaan dari Kanwil Kemenak kemudian ada yang sudah dijawab ya dari pertanyaan monggo Bapak Ibu sekalian semuanya ada yang mau ditanyakan monggo moderator ini di chat ada pertanyaan apakah bisa diterapkan untuk tanah berkapur itu boleh dijawab kah sudah dijawab oh sudah dijawab Pak Juniak terima kasih baru saja saya tidak baca terima kasih sudah monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan monggo terutama yang sekolah-sekolah bagi yang apa namanya lahannya masih luas masih bisa dilakukan pengenjauhan apapun ada pembelajaran menggunakan kolam ikan monggo bisa apa namanya mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana terkait pengelolaan lingkungannya seperti itu monggo Bapak Ibu sekalian semuanya mumpung ada pakar-pakarnya hadir di sini saya bertanya dari mana dari Kanwil Kementerian Agama daerah istimewa Yogyakarta terima kasih atas undangan webinar pada kesempatan siang hari ini materinya cukup bagus dan ini saya kira menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi mengurangi sampah terutama sampah rumah tangga itu yang saya tanyakan ada yang di chat tadi dari ketiga bahan yang dibutuhkan tadi saya pikir untuk yang sisa sayuran buah itu apakah bisa diganti dengan bahan lain misalkan daun-daun yang masih hijau atau mungkin kalau di kampung-kampung ada pohon pisang itu apakah itu bisa digunakan sebagai sebagian itu saja mas terima kasih oke maka penuhun atas pertanyaannya monggo mungkin bisa dilanjut pak Juniarto bapak ibu monggo yang tidak berkepentingan bisa dimatikan dulu mikrofonnya iya monggo pak Juniarto saya tulis ya monggo mungkin mau bisa bantu menjawab lebih berkompeten itu tentang tahun baik untuk daun-daun jadi jadi di dalam proses pembuatan eco engine itu kenapa kita menggunakan bahan-bahan yang masih segar segar dan pengertian bukan yang sudah kering atau yang sudah busuk begitu karena memang kita membutuhkan apa namanya jad-jad jad-jad yang ada di dalam bahan-bahan yang masih segar dan kita minimal lima macam karena semakin banyak akan juga semakin bagus nah daun-daun hijau boleh saja kita gunakan tapi kita kan tahu bahwa daun itu sifatnya ringan daun itu sifatnya ringan artinya 3 kilo yang kita isinya itu adalah kulit buah mungkin tangkai-tangkai sayur campuran macam-macam itu dia jumlahnya 3 kilo dengan 3 kilo daun-daun yang isinya daun-daun aja itu perbandingannya banyak sekali beda sekali artinya 3 kilo daun itu banyak sekali sehingga tong kita yang tong kita ini yang hanya penuh dengan belum mencapai 3 kilo tong kita sudah penuh terlebih dahulu karena kami tidak menyarankan jika isinya itu hanya daun tapi daun-daun hijau ini boleh kita tambahkan boleh kita tambahkan sebagai pelengkap tapi tidak dominan tidak mengisi tidak dominan isinya jadi seperti itu dan kami lebih mengutamakan adalah memang sisa-sisa bahan organik kita dari dapur dari dapur atau dari mana yang memang tidak kita gunakan lagi seperti itu lalu pohon pisang yang ditacah juga jadi pohon pisang itu kan yang ditacah ini kan jadinya akan banyak banget jadi satu pohon pisang itu bisa kita buat bisa aja sih kalau kita mau menggunakan itu atau kita menggunakan pohon pisang jadi pohon pisang mungkin cenderung bergetah ringan sama pencetnya seperti daun itu tadi kami kurang menyarankan menggunakan pakai pohon pisang tapi untuk melengkapi ditambahkan sedikit ke dalam eco engine yang kita gunakan boleh saja boleh saja tapi tidak dominan itu tidak dominan tidak dominan mungkin itu aja penjelasannya masalah daun dan pohon pisang karena kita akan mendapatkan kita ingin manfaatnya itu bermacam-macam jadi kami menyalankan ada baiknya bahan organik yang kita gunakan juga lebih banyak jenis akan sudah sudah bulusi ya sudah pak ya terima kasih bulusi atas papanan saya kira itu Pak Eko dari Kanwil Kemenak semoga bisa menjawab pertanyaannya saya buka pertanyaan yang terakhir bagus kalian semuanya ya ada satu sebelum kita tutup acaranya monggo bapak ibu satu penanyaan lagi tadi saya lihat di kolom chat ada yang menanyakan soal kenapa tidak boleh diminum mungkin bulusi tadi juga sebetulnya sudah menyangel sedikit maaf menambahkan supaya tidak jadi miskomunikasi juga ada yang mencoba-coba sebetulnya kalau dilihat dari cara pembuatannya memang tidak layak untuk diminum karena kita masih menekan air yang mentah biarpun terdapat enzim-enzim untuk membunuh bakteri ada antibiotik begitu ya tetapi kan proses pembuatannya itu masih belum steril kalau nanti ada yang menginginkan untuk diminum ini bulusia sama pak jeffrey sudah belajar banyak mengenai klasik enzim tetapi itu nanti lebih advance lagi lebih lanjut lagi seperti itu ini hanya untuk memasukkan bahwa kita akan berkembang ilmunya tetapi yang utjian utama kita pertama adalah kita akan merawat domi kita supaya kita menjadi sehat utamanya dengan ekoenzim Pak Tentap Ferry tambah saya maaf mantan umun Pak Juniarto atas masukannya jadi sekali lagi saya mohon maaf jadi pernyataan jawaban dari Pak Juniarto ini tadi slot terakhir ya Bapak sekalian semuanya karena kami juga waktulah yang membatasi kita semuanya sudah setengah 12 seperti itu ya Bapak sekalian semuanya saya kira masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak oleh Bapak sekalian semuanya kepada para narasumber Bapak sekalian semuanya monggo ini adalah kegiatan awalan bagi kita semuanya dalam mengelola lingkungan apabila Bapak sekalian semuanya terutama sekolah-sekolah yang masih menginginkan kegiatan tidak lanjut atau penjelasan lebih lanjut terkait pengelola lingkungan dengan menggunakan ekoenzim ini bisa apa namanya bisa berkoordinasi dengan kami dari DLH karena apa memang yang kami aturi hadir di dalam forum ini adalah sekolah-sekolah yang sudah memasuk di dalam program adiwiata di kota Yogyakarta baik dari BWL sebuah selingkuhan hingga tingkat yang lebih lanjut seperti itu jadi harapannya sekolah-sekolah yang sudah masuk di dalam program adiwiata ini mempunyai tambahan informasi tambahan ilmu terkait bagaimana mengelola lingkungannya sehingga informasi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bisa diaplikasikan baik di dalam pembelajaran maupun di dalam kegiatan lingkungan di sekolah masing-masing ini jadi Onggo Bapak sekalian semuanya tadi juga apa namanya materi sudah disampaikan oleh narasumber sudah disampaikan ke kami nanti kami akan sampaikan ke Bapak sekalian semuanya apabila apa namanya memang membutuhkan jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan ini adalah salah satu alternatif di dalam pengelolaan lingkungan kita jadi kita sudah melihat tadi dari awal bagaimana lingkungan kita selama ini seperti itu kita harus bertindak seperti apa dengan menggunakan apa seperti itu disampaikan oleh para narasumber pada hari ini ekoenzim adalah salah satu metode di dalam mengurangi limbah mengelola lingkungan seperti itu jadi itulah yang apa namanya bisa kami sampaikan dari DLH sekali lagi kami mewakili dari dinas lingkungan dan juga dari sekolah-sekolah gitu sekalian semuanya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan paparannya harapannya adalah kita tidak hanya berhenti pada saat ini saja tetapi ada tindak lanjutnya seperti itu ada pertanyaan dari Ibu Dwi Mulat yaudah ini ada ada sedikit request Bapak Ibu narasumber tidak apa-apa ini dari Ibu Dwi Mulat bila daun bambu atau daun ketepeng bisa dijadikan bahan ekoenzim atau tidak terima kasih monggo singkat saja monggo siapa Pak Juniarto Bulusi atau apa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Dwi Mulat mungkin di sekolahnya banyak daun ketepeng mungkin jadi daripada nyapu-nyapu terus mungkin dijadikan ekoenzim mungkin ada yang bisa membantu menjawab sekali lagi daun boleh saja tapi sekali lagi tidak dominan dan pastikan bahwa daun itu masih segar daun kering tidak boleh daun kering tidak boleh tapi daun itu memang masih segar dan tidak dominan sekali lagi memang bukan dominan jadi itu untuk tambahan boleh boleh saja untuk tambahan tapi tidak dominan dan harus daun segar bukan daun kering kalau sudah jatuh-jatuh sudah kering Pak tidak bisa dipakai terima kasih terima kasih itu jadi tambahan karena ini jadi persoalan di beberapa tempat pasti daun-daun kering itu bagaimana kalau solusinya kalau tidak bisa dipakai untuk ekoenzim bisakah untuk yang lain bisa sekali Bapak Ibu sekalian jadi untuk sampah-sampah organik kenapa tidak disarankan untuk ekoenzim karena ada zat kayunya atau ligninnya itu yang bikin keras prosesnya akan menjadi sulit itu saja alasannya nah bagaimana solusinya kita bikin kompos apakah mau kompos diproses secara organik ataupun anorganik itu bisa dilakukan semua mau bikin kompos super juga bisa tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian yang penting jangan dibakar jangan dibuang ke sungai dan jangan ditimbun tanpa pengolahan itu terima kasih jadi itu Bapak Ibu sekalian semuanya intinya bisa dilihat daun itu keras atau tidak seperti itu kalau keras memang tadi bisa sampaikan bunikan memang ada lapisannya jadi itu itu pun kalau dilakukan pengomposan juga akan lama sehingga memang dibutuhkan penghancuran atau perajangan sehingga menjadi lebih-lebih kecil itu untuk mempercepat dekomposisi atau penghancuran dari daun itu sendiri untuk DRH kota sudah tidak ada masalah mas untuk DRH kota ini untuk bahan-bahan yang sangat keras ranting-ranting termasuk itu sudah diproses jadi kompos dalam waktu kurang dari tiga minggu monggo nanti bisa ditanyakan langsung ke DLH atau ke TPST ini Tian terima kasih oke ya Pak sekalian semuanya jadi itu apa namanya rangkaian kegiatan pada hari ini monggo ini masih ada saya lihat ada beberapa chat yang masih jadi monggo bisa bisa ditindaklanjuti ya Pak sekalian semuanya jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa acara ini tidak hanya selesai pada pada kegiatan pada hari ini saya apa namanya berkeinginan ini merupakan awalan bagi kita semuanya di dalam mengelola lingkungan terutama bagi sekolah sekolah di atas seperti itu jadi bagi OPD yang hadir pada hari ini mari kita bersama-sama bapak sekalian semuanya yang kami undang kita bersama-sama untuk apa namanya bersatu bersama dengan DLH mari kita apa namanya meningkatkan kualitas dunia pendidikan yang ada dengan adanya alternatif di dalam pengelolaan lingkungan dengan menggunakan ekoenzim ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas narasumber atas kehadirannya dan paparannya pada hari ini sebelum kita tutup monggo bahwa sekalian semuanya dibuka apa namanya videonya ya jadi kita akan melakukan foto bersama seperti itu monggo bisa dibuka semuanya nanti dari kami dari admin akan melakukan screenshot untuk apa namanya bukti dokumentasi kegiatan pada hari ini dan juga di akhir bulan nanti kami akan mengadakan kegiatan peringatan hari lingkungan dan salah satu dokumentasi adalah kegiatan pada hari ini berupa webinar seperti itu monggo kami tunggu bapak-bapak sekalian semuanya kami minta untuk membuka videonya agar kita bisa melakukan screenshot monggo salam ekoenzim pak oh boleh 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 monggo bapak ibu ya ekoenzim salam kami salam ekoenzim ya bukan ke atas ya pak kalau ke atas nanti kampanye dikira ya ya admin monggo dilanjut selanjutnya ya ada cukup banyak pak soalnya jangan lupa tersenyum ya luar biasa pak ye satu lagi monggo admin senang sekali kami bisa berbagi ye sudah sudah belum ye admin ya masih ada semuanya apa belum ini ampun bapak ampun terima kasih bapak-bapak sekalian semuanya sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada narasumber kepada bapak-ibu sekalian semua yang hadir pada siang hari ini semoga apa namanya acara kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya terutama bagi kota Yogyakarta agar tidak semakin menurun kualitasnya tetapi paling enggak meningkatkan kualitas bagi kita semuanya sehingga kita bisa mewujudkan kota Yogyakarta yang layak huni seperti itu saya saya mewakili dari MC dan dari jenis lingkungan hidup kota Yogyakarta menyampaikan terima kasih dan saya diberi menang untuk menutup kepada sekalian semuanya Matenuun sekali lagi atas kehadirannya Bila Itabik Bahidaya Assalamualaikum Walaumatullahi Wabarakatuh Matenuun Terima kasih 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 Terima kasih